Intro Sebenernya sih, bukan soal kagetnya. Beritanya kan juga belum lama ya. Maksudnya baru, gitu loh. Baru-baru ini, gitu loh. Gue juga tahunya karena di tag. Sama netizen di social media, gitu. Kalau misalnya dibilang deket, ya pasti pernah ada lah momen itu. Walaupun mungkin nggak lama. Gue juga nggak mau bohong lah, gitu. Momen-momen deket itu di setiap orang pasti ada lah. Dan ngalamin. Hal-hal kayak gitu tuh ngalamin, gitu. Kalau orang mau melakukan kejenjang yang lebih jauh lagi, ya. Kita harus dukung. Jangan egois cuma mikirin apa yang dirasa sendiri, apa yang dipikir sendiri. Maksudnya nggak bisa begitu, gitu. Karena kita kan bukan anak kecil lagi. Jadi artinya, apapun itu disupport dan didoakan. Mudah-mudahan bisa lanjut terus. Saya cuma minta doanya aja. Mudah-mudahan saya dikasih jodoh yang terbaik. Mudah-mudahan saya bahagia. Karena saya juga berhak buat bahagia. Itu aja. Perjalanannya masih jauh, ada proses. Kan hati dan pikiran orang kan nggak tahu. Gitu loh, bagaimana gitu. Kan bisa aja berubah. Bisa misal apa yang di hati, di pikiran, sama di mulut beda. Bisa juga gitu loh. Artinya maksudnya nggak. Saya nggak mau menerka-nerka dan menebak isi hati dan pikiran orang sampai. Saya kan juga cuma manusia biasa. Itu biar Tuhan aja yang tahu. Tapi diterima baik di keluarga Ayu, Ayah, Ibu, ada adiknya Siwa dan semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Itu saya terima kasih. Baik banget. Baik. Baik banget. Welcome. Orangnya apa ya? Ya udah apa adanya gitu. Apa adanya. Dia nyambung juga sih sama. Ayah. Sama keluarga semuanya. Banyak juga keluarga datang. Belum ada yang tanggung-tanggung. Enggak. Dia nyambung aja. Dia ketawa. Dia nanya. Dia ngobrol. Nggak nyangka juga sih. Dari kemarin saya selalu bilang, Ayu nikah kapan? Tahun ini apa tahun depan? Karena saya nggak tahu jodoh saya siapa. Saya ngucap. Itu doa. Malaikat lewat. Diaminin. Kenapa nggak? Jadi saya sekarang mau berucap yang baik-baik aja. Jadi saya minta doanya aja. Doain yang terbaik. Saya cuma minta sama Allah. Kan saya jodoh yang baik. Yang bertanggung jawab. Soleh. Sayang. Jujur. Setia. Itu aja yang saya ingin. Bilkis. Nah itu dia. Makanya saya tuh nggak bisa kalau. Maksudnya pacaran udah bukan waktunya pacaran lagi. Maksudnya dibawanya untuk serius. Karena gimana pun kan Bilkis juga butuh sosok-sok seorang aja. Saya tuh nyarinya bukan yang ngasal-ngasalan. Yang bener-bener bisa sayang sama Bilkis. Kalau cuma sayangnya doang yang bahagia ngapain gitu. Sekarang. Ya kalau Bilkisnya senang. Kalau misalnya orang itu nanti bisa bahagiain Bilkis. Nanggup kayak anaknya. Ya Alhamdulillah banget. Baru itu nanti jadi calon suami saya gitu. Kalau Ayu sih yang penting doain aja. Mudah-mudahan dapat yang terbaik. Pastinya Ayu biar ada pendamping. Yang betul-betul sayang. Setia. Kalau memang ngeliat anak bahagia pasti orang tua bahagia. Ya doain aja gitu. Doain yang terbaik. Terbaik jodoh buat Ayu. Siapapun dia niat baik. Tulus ikhlas. Tahu Ayu ya punya anak. Bukannya buat Ayu aja kan. Tapi masih anak sama keluarga.